Pahlawan Gurun Jilid 23 Ciyok Losam berhati lebih polos, katanya pula, betapapun harus kukatakan bahwa Oh Ciyok Tojin sekali-kali pasti bukan orang yang suka merusak kaum wanita. Kalau terjadi apa-apa palingnya hanya sebagai pelaku saja, tapi di belakangnya tentu ada biang keladinya. Terus terang, pribadi Oh Ciyok paling tidak akan lebih baik daripada kami bertiga. Tosu jahat itu masakah kau mintakan ampun baginya bentak Ciyok Lotoa? Adiku ini rada sembrono, harap Hiap Su, pendekar, maafkan dia. Peduli amat dengan kalian, yang pasti biarpun jiwa imam keparat itu dapat kuampuni, sedikitnya ilmu silatnya juga akan kupunahkan, kata Kok Hem Hai. Melihat Kok Hem Hai bergegas mau pergi, dengan tergopoh Seng Cheng Chu berkata, Cuan yang perkasa, kuda pilihan buat engka sudah tersedia, sebentar akan dituntun ke sini, sembari berkata ia pun memberi isyarat kepada seorang pembantunya. Segera pembantu itu maju ke depan dengan membawa senampan uang pelak, katanya, Majikan kami persembahkan sedikit tanda metu ini, mohon tuon yang perkasa sudi menerimanya. Seketika metu Kok Hem Hai mendulik, ia bermaksud melemparkan hadiah yang lebih mirip uang sogok itu. Tapi segera timbul suatu pikiran dalam benaknya, katanya kemudian, baik juga, kerenahartamu ini toh diperoleh secara tidak halal. Janganlah kau mengira dengan uangmu lantas kau dapat berbuat apapun juga sesuka hatimu. Yang pasti, bila mana kau tidak melaksanakan perintahku tadi, kelak aku pasti akan bikin perhitungan padamu. Melihat Kok Hem Hai mau menerima sumbangannya, Seng Cheng Chu merasa lega, cepat ia menyatakan pasti akan melaksanakan kehendak Kok Hem Hai tadi dalam waktu tiga hari. Tapi kemudian dia ternyata tidak pernah melakukannya sehingga kelak ia pun mendapat ganjarannya setelah Kok Hem Hai datang kembali dan mengusut perbuatannya itu. Sementara itu kuda putih yang diminta Kok Hem Hai telah disiapkan, segera Kok Hem Hai mencemplak ke atas kuda itu. Tapi sebelum dilarikan, tiba-tiba ia ingat sesuatu, ia menoleh dan bertanya kepada Chiok Lo Sam, siapakah orang Si Pek itu di mana tempat tinggalnya? Dia bernama Pek Jiang Seng, ayahnya bernama Pek Ban Hiong, seorang bekas gembong Lok Lim yang kini cuci tangan alias pensiun, tempat tinggalnya di Pek Gui Teng di kota Jong Chiu. Pek Ban Hiong adalah saudara angkat Tun Ih Chiu, Tun Ih Chiu yang namanya termasuhur itu, dia, Sudahlah, aku sudah tahu, setelah Kok Hem Hai tak sabar sambil melarikan kudanya secepat terbang ke depan. Setelah Kok Hem Hai pergi barulah ketiga saudara si Chiok bertengkar sendiri, Chiok Lotoa menyalahkan Chiok Lo Sam terlalu banyak omong, sebaliknya Chiok Lo Sam anggap Chiok Lotoa tidak pantas menjual kawan dan mengolok-olok oh Chiok Tojin. Hektometer, kau tahu apa? Aku sengaja mengatur tipu mengadu domba ini dan halnya tentu akan menguntungkan kita sendiri, kau goblok, tidak paham maksudku, kata Chiok Lotoa. Ya, aku goblok, memangnya kau yang pintar jawab Chiok Lo Sam dengan penasaran. Segera Chiok Lo Ji menengahi, katanya, masakah Sam Teh masih tidak paham tujuan to aku? Oh Chiok Tojin telah banyak merebut rejeki kita di kalangan Hektu. Kalau laki-laki bermuka buruk itu nanti ketemu di adan saling genjot, tentu di antara mereka akan jatuh korban selah satu. Bila laki-laki muka buruk itu mampus, hal ini sama dengan Oh Chiok Tojin telah membalaskan sakit hati kita. Sebaliknya kalau Oh Chiok Tojin yang mampus, hal ini pun bermanfaat bagi kita. Hehehe, sekarang kau paham tidak? Otak Chiok Lo Sam yang memang rada be, apel itu melongo sejenak, kemudian barulah berseru, Ha, pahamlah aku. Jadi kalian sengaja mengadu domba mereka agar mampus salah satu di antaranya, ini namanya pinjam golok membunuh musuh. Chiok Lotoa dan Chiok Lo Ji manggut-manggut, lalu bergelak tawalah mereka bertiga. Kiranya ilmu golok Oh Chiok Tojin terkenal hebat juga di dunia persilatan, sudah lama Chiok Si Sam Hyong merasa sirik karena pekerjaan begal mereka mendapat saingan berat, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak sanggup melawan Oh Chiok. Kini Chiok Lotoa sengaja membocorkan apa yang diketahuinya tentang tertawannya Giam Wan oleh Oh Chiok dengan harapan Kok Hem Hai akan terus menyusul ke sana, paling baik kalau mereka bertempur mati-matian dan akhirnya kedua orang sama-sama mampus. Dan benar juga, Kok Hem Hai telah mengarahkan kudanya tanpa berhenti menuju ke arah yang dikatakan Chiok Lotoa. Sepanjang jalan ia jarang berhenti kecuali untuk tangsal perut dan tanya arah kepada orang di tepi jalan. Sehari dua malam ia maburkan kudanya tanpa tidur sekejap. Pada pagi hari ketiga, ia sudah sampai di suatu tempat yang jaraknya kira-kira 5 atau 60 li dari Hui Lyong San. Dari seorang penjual wedang di tepi jalan diperoleh keterangan bahwa dilihatnya ada sebuah kereta keledai lalu di situ, kusir kereta adalah seorang tosu, sedangkan di dalam kereta ada penumpangnya atau tidak tak diketahui oleh si penjual wedang. Mendapat berita jelas itu, semangat Kok Hem Hai terbangkit, segera ia mengejar ke arah yang ditunjukkan penjual wedang itu. Kebetulan pagi ini baru saja turun hujan, bekas roda kereta di jalanan cukup jelas, hal ini sama dengan petunjuk jalan baginya menuju ke arah yang tepat. Dengan mengikuti bekas roda kereta itu, sampailah Kok Hem Hai di tepi sebuah hutan dan disitulah bekas roda kereta itu menghilang. Keruan Kok Hem Hai terheran-heran, masakah tosu jahat itu menghalau keretanya ke dalam hutan, apa maksudnya hendak berbuat tidak senonoh terhadap tawanannya? Segera Kok Hem Hai melarikan kudanya menyusuri hutan itu dengan hati berdebar. Segera diamuan akan dapat diketemukan, sekali ini harus menemuinya atau tidak? Hektometer, kalau tosu keparat itu berani mengganggu seujung rambutnya pasti akan kucincang tubuhnya hingga hancur lebur. Demikian pikirnya. Memang tidak salah, di dalam kereta keledai yang dihalau Oh Chiok itu memang berisi diamuan. Tapi urusan telah berubah sama sekali di luar dugaan Kok Hem Hai. Untuk ini baiklah kita tinggalkan dulu Kok Hem Hai, marilah mengikuti pengalaman diamuan. Setelah minggat dari rumah diamuan berusaha mencari berita Kok Hem Hai ke mana-mana tempat, tanpa terasa tiga tahun telah lalu, seluruh kanglam telah dijelajainya, tapi jejak Kok Hem Hai tetap tak diketemukan. Tiba-tiba ia teringat kepada cerita Kok Hem Hai bahwa pemuda ini adalah pengungsi dari daerah utara, bukan mustahil sekarang pemuda itu pulang kampung. Begitulah diamuan lantas menei berangi tiangkang mencari ke utara. Tak terduga pada suatu hari di tengah perjalanan ia kepergok oleh Oh Chiok Tojin dan kena ditawan oleh tosu itu dengan menggunakan dupa pembius. Waktu diamuan sadar, ia merasa dirinya sudah terbaring di dalam sebuah kereta keledai. Dupa pembius Oh Chiok Tojin itu mempunyai khasiat pelemas tulang dan mengendorkan otot, meski sudah sadar, namun diamuan merasa sekujur badan lemas lunglai, sedikit pun tak bertenaga, hanya badan terasa baik-baik saja, tiada sesuatu tanda yang merugikan, rada legalah hatinya. Tapi ia lantas mencaci Maki Oh Chiok Tojin, tekadnya sudah bulat, ada lebih baik terbunuh saja daripada nanti tersiksa dan ternoda badannya. Tak taunya Oh Chiok Tojin ternyata tidak marah, ia membuka tirai kereta dan menyapa, oh, kiranya kau sudah mendusin? Tosuk keparat, kau hendak mengapakan diriku dan perat diamuan. Ah, tidak apa-apa, aku hendak memberi makanan padamu, ini, dua buah bakpau, sahut Oh Chiok dengan tertawa. Kau sudah tidur seharian, kini tentu sudah lapar. Benar juga, setelah melemparkan dua potong bakpau, lalu Oh Chiok berpaling ke depan lagi, satu jari pun tidak menyentuhnya. Tercengang juga Giam Wan, makinya pula, Tosu bangsat, mengapa kau tidak membunuh aku saja? Ketahuilah, ayahku adalah Chuan Seu Tai Hiap Giam Seng Tu, putrinya tidak boleh sembarangan dihina orang. Kalau sekarang kau tidak bunuh aku, pada suatu hari kelak tentu aku yang akan membunuh dirimu. Apa mau dikata, terpaksa harus ku lakukan untuk membalas budi orang, sahut Oh Chiok. Membalas budi orang? Jadi kau gunakan diriku untuk membalas budi? Siapakah orang yang kau maksudkan? Tanya Giam Wan. Tak dapat ku beritahukan, sahut Oh Chiok. Yang pasti, keselamatanmu dapat ku jamin, tanggung orang itu takkan menodai kau. Huh, kawanan bangsat macam Tosu busuk kau ini masakah punya maksud baik, Caci Giam Wan. Percaya atau tidak terserah kau. Tapi ingin ku peringatkan, jika kau mencaci makil lagi terpaksa aku pun tidak sungkan-sungkan padamu. Setiap kali kau memaki, setiap kali ku tempeleng kau. Hendak bunuh diri, senjatanya ternyata sudah dirampas, dalam keadaan lemas, sukar juga sekalipun ingin bunuh diri. Kalau Tosu itu benar-benar menempelengnya tentu tak bisa melawan. Terpaksa Giam Wan tak bersuara lagi. Ia ingin mencari kesempatan, bila nanti tenaga pulih sedikit barulah bikin perhitungan dengan Tosu itu. Begitulah ia lantas jemput bakpao yang dilemparkan uloh Ciyok tadi dan dimakan dengan lahapnya saking laparnya. Habis makan dua potong bakpao itu, rasanya tenaga pulih sedikit. Tapi ketika ia mencoa mengerahkan tenaga dalam, tiba-tiba dada terasa sakit. Maka sadarlah kekuatan obat Tosu itu tidak dapat punah dalam waktu singkat, terpaksa ia harus bersabar. Tampaknya Oh Ciyok memang cukup sopan padanya meski sikapnya dingin-dingin saja, tapi dengan demikian kedua pihak menjadi tenteramu untuk sementara. Setiap hari Oh Ciyok memberikan makanan dan air minum kepada Giam Wan dengan sopan. Di waktu mengasuh dan tidur selalu Oh Ciyok menyingkir jauh daripada si Nona. Hari ini mereka telah sampai di suatu tempat yang jaraknya kira-kira seratus li dari Hui Lyong San, samar-samar puncak pegunungan yang tinggi itu sudah kelihatan dari jauh. Hati Oh Ciyok merasa lega, ia menggumam sendiri, syukurlah tinggal satu hari lagi saja sudah dapat mencapai tempat tujuan, apakah kau hendak mengantar aku ke Hui Lyong San tanya Giam Wan. Benar, sahut Oh Cik. Kini boleh ku beritahukan Toh Cicu dari Hui Lyong San itulah yang suruh aku membawa kau ke sana. Siapa itu Toh Cicu, selamanya aku tidak kenal dia kata Giam Wan. Untuk apa dia mengundang kau, aku sendiri pun tidak tahu. Yang jelas Toh Cicu adalah seorang laki-laki ga aga perkasa di kalangan Lokling, kukira betapa apun dia takkan bikin susah padamu, setelah bekumpul selama beberapa hari, walaupun dapat bersikap sopan padanya, hal ini rada menimbulkan kesan baik baginya, walaupun begitu ia pun belum mau mempercayai seluruh omongannya. Pada dasarnya watak Giam Wan sangat keras dan kepala batu, sekalipun di bawah tekanan ayah ibunya juga tidak mau tunduk, tak tersangka kini ia harus mudah dipermainkan orang, ia menjadi heki dan kesal, tanpa terasa teringatlah dia kepada Kok Hem Hai. Terpikir olehnya ketika dia dan ayahnya ke Pergotin Lem Jithau dahulu, untung Kok Hem Hai datang menolong mereka. Tapi kini pemuda itu entah berada di mana. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar suara berderapnya kaki kuda, seorang pengunggang kuda sedang datang dari depan sana. Hati Giam Wan berderbar, ia pikir apakah benar-benar Tian mengawulkan harapanku dan Kok Toa Kok kini pun datang menolong aku. Suara derapan kuda itu mendadak berhenti, orang itu berseru kaget tercampur girang, eh, oh ciok to tiang, kiranya kah sudah datang. Aku justru hendak pergi mencari kau. Ternyata bukan suaranya Kok Hem Hai. Hati Giam Wan kembali cemas, impiannya telah buyar seluruhnya. Ia coba menyingkap ujung tirai kereta, dilihatnya pendatang itu adalah seorang laki-laki, mukanya kurus dan matanya kecil, wajah buruk yang menjemukan bagi siapa saja yang melihatnya. Setelah mengingat akan orang yang menegurnya itu, kemudian oh ciok to jin berkata, oh, kau ini toh bong bukan? Kiranya toh bong adalah keponakan toh cecu, tohan peng dari hui liong san, termasuk orang kepercayaannya. Melihat oh ciok dapat mengenal namanya, toh bong sangat senang, katanya, syukur to tiang masih ingat padaku, memang aku ini toh bong adanya. Paman menyuruh aku memapak kedatanganmu. Rupanya pamanmu pandai juga menujum, kira bagaimana ia mengetahui akan kedatanganku ujaroh ciok tertawa. Beberapa hari ini paman merasa tidak sabar karena belum ada berita pengantaran anak darat keluarga Giam kesini, ku katakan pada paman bahwa yang sanggup melaksanakan urusan ini rasanya cuma oh ciok to tiang saja, yang lain kiranya tidak mampu. Paman dapat menerima ucapanku itu, dia lantas suruh aku memapak kedatanganmu dan benar juga, dugaanku ternyata jitu, sekarang juga toh tiang sudah kujumpai di sini. Kiranya toh han peng telah minta jasa baik kawan kangau agar mereka membantu menangkapkan Giam wan, di antara kawan-kawan itu termasuk oh ciok to jin. Sebenarnya toh bong disuruh mencari berita ke berbagai tempat dan secara kebetulan saja ketemu dengan oh ciok to jin, apa yang dia ucapkan tadi tidak lebih hanya untuk mengumpak oh ciok belaka. Manusia pada umumnya memang senang dipuji, hal ini oh ciok juga tidak terkecuali. Ia menjadi senang mendengar kata-kata toh bong tadi, dengan berlagak tertawa dia berkata, pandanganmu ternyata jitu benar, toh bong. Anak perempuan Giam Sencu memang betul ada di dalam keretaku ini. Cuma kau harus tahu diri sedikit, jangan kau membuat takut dia. Betapapun ayahnya adalah seorang pendekar yang ternama, kau harus pegang adat. Mestinya toh bong sudah menjulurkan tangan hendak meraih tirai kereta, maksudnya ingin tahu bagaimana macamnya Giam Wan, tapi karena kata-kata oh ciok itu, mukanya menjadi merah dan tangan lekas-lekas ditarik kembali. Dengan segala daya upaya pamanmu ingin mendapatkan anak darah ini, sebenarnya apa gunanya, apakah kau tahu? Coba ceritakan padaku tanya oh ciok kemudian. Hi, jadi toti yang belum tahu kata toh bong. Menurut paman, katanya anak darah ini diperlukan untuk menghadapi Beng Xiaokeng. Beng Xiaokeng. Apakah orang yang berjuluk Kang Lam Tai Hiap itu oh ciok menegas. Mengapa untuk menghadapi Beng Xiaokeng diperlukan anak darah ini? Soalnya Giam Seng Chu adalah ipar Beng Xiaokeng, bila putri satunya ini jatuh di tangan kita, mau tak mau Beng Xiaokeng harus berpikir dua kali sebelum mengusuhi paman, tutur toh bong. Oh ciok mengerut kening, ia kenal tohan peng adalah seorang laki-laki perkasa di kalangan Hek Tu, tapi perbuatannya ini rada rendah dan kotor rasanya. Kiranya dahulu oh ciok tau jin pernah ditolong oleh tohan peng, karena itu kedua orang telah mengangkat saudara. Sebab itulah ketika dia menerima permintaan bantuan tohan peng agar menawan Giam Wan yang diketahui sedang terlunta di rantau itu, tanpa pikir ia pun melaksanakan permintaan saudara angkat itu sebagai balas budinya. Tapi setelah tahu duduknya perkara, ia merasa perbuatan tohan peng ini agak kotor dan kurang ksatria. Menurut berita yang telah kami terima, dalam beberapa hari ini Beng Xiaokeng pasti akan datang ke Hwi Liyong San, maka paman benar-benar merasa cemas dan gelisah, kata toh bong pula. Sebenarnya ada permusuhan apa antara pamanmu dengan Beng Xiaokeng? Mengapa aku tidak pernah mendengar ceritanya? Tanya Oh Ciok. Selamanya paman tiada permusuhan dan sengketa apa-apa dengan situasi Beng. Ya rahasia urusan ini hanya akulah yang mengetahui. Karena toh tiang bukan orang luar, tiada halangannya ku ceritakan. Terus terang, orang yang paling gelisah menghadapi kedatangan Beng Xiaokeng sebenarnya bukanlah pamanku. Habis siapa tanya Oh Ciok Tojin? Yang Tianlui? Yang Tianlui? Bukankah dia sudah menjadi koksu kerajaan kim benar, sedikitpun tidak salah. Tak terduga oleh toh tiang bukan? Diam-diam Oh Ciok terkejut, seketika pikirannya menjadi kacau dan tidak tahu apa harus dikatakannya. Segera toh bong menyambung, toh tiang tentunya sudah paham bahwa Tupuk Seng dan Beng Xiaokeng adalah dua musuh besar Yang Tianlui. Tahun lalu Tupuk Seng telah terbunuh oleh gabungan Yang Tianlui bersama jago-jago kemah emas jengis kon di padang pasir Mongol, kini hanya tinggal Beng Xiaokeng belum lenyap, tentu dia tidak akan tidur dengan nyenyak. Sedapat mungkin Oh Ciok menenangkan diri, tapi ia pura-pura mengunjuk rasa bingung, lalu tanyanya pula, sungguh aku tidak menduga, mulai kapan pamanmu berhubungan baik dengan Yang Tianlui. Sebenarnya paman tiada hubungan apa-apa dengan Yang Tianlui, tapi kini sudah orang-orang satu garis, dengan sendirinya harus menghadapi musuh bersama. Oh, jadi secara diam-diam pamanmu sudah mengabdi kepada pemerintah, Kim? Bukan begitu. Soalnya keruntuhan negeri Kim sudah di depan mata, sampai Yang Tianlui sendiri juga terpaksa mencar majikan baru, masakah paman tidak tahu gelagat, dan malah mengabdikan diri kepada pemerintah? Ah, tahulah aku, apakah barangkali pamanmu sudah ada kaitan dengan orang Mongol? Ya, begitulah, tepat sekali dugaan Totiang. Malahan dapatku beritahukan suatu rahasia lain, kini biarpun resminya Yang Tianlui adalah Kok Sunegeri Kim, tapi sebenarnya dia sudah putar haluan menurut arah Angi, diam-diam sudah sering berhubungan dengan utusan gelap pihak Mongol. Oh, kiranya begitu, pantas mereka berdua bergabung untuk menghadapi Beng Xiaokeng. Tapi mengapa Beng Xiaokeng akan datang ke Huil Yongsan? Apa mungkin dia sudah mengetahui rahasia itu dan sengaja hendak mencari perkara kepada pamanmu? Tidak betapapun lihainya situasi Beng itu juga takkan mengetahui rahasia ini, kedatangannya kali ini terang dia akan masuk jaring sendiri, tutur Toh Bong dengan tertawa. Lalu ia pun menceritakan kera bagaimana Tuhan Peng mengatur perangkap dan memancing kedatangan Lok Lim Beng Cu yang baru Li Sulem. Kedatangan Beng Xiaokeng resminya mendampingi Li Sulem, tutur Toh Bong lebih lanjut. Sebab itulah paman terpaksa membuat repot Totiang agar membawakan anak darah Shigiam ini ke Huil Yongsan kita. Sudah tentu Toh Bong tidak tahu bahwa Beng Xiaokeng dan Li Sulem justru sengaja menurut tipu daya mereka dan membiarkan diri mereka masuk perangkap. Hal ini tanpa sengaja telah kena diterka oleh Oh Chiyok malah. Keruan Oh Chiyok sangat terkejut, urusan ini benar-benar jauh di luar dugaannya. Tapi dia tak dapat mengutarakan isi hatinya kepada Toh Bong, terpaksa ia tahan perasaannya, dengan pura-pura tertawa ia berkata, Hah, tak kusangka pamanmu ternyata seorang pahlawan yang dapat melihat gelagat. Toh Bong mengira Oh Chiyok adalah orang sendiri, tak taunya kini dalam hati Oh Chiyok telah timbul rasa menyesal akan bantuannya menawankan Giam Wan. Dengan cengar-cengir Toh Bong berkata pula, kini paman sedang gelisah menantikan antaran anak darah ini, apakah Toti yang boleh serahkan saja anak darah ini padaku, akan ku antar ke sana secara kilat. Dalam hati Oh Chiyok menggerut tuh ia pikir kalau tidak mengingat Tuhan Peng, tentu sejak tadi ku mampuskan kebocah ini. Tapi apapun juga Tuhan Peng pernah menanam budi padaku, mau tak mau Hui Leong San harus ku datangi. Hanya anak darah ini kira bagaimana harus kuatur? Apakah benar-benar ku serahkan kepada Tuhan Peng? Jika ku lakukan hal ini, andaikan Beng Xiaok yang tidak menuntut balas padaku, tentu pula aku akan dihina oleh setiap pahlawan di dunia ini. Begitulah terjadi pertentangan batin Oh Chiyok Tau Jin. Sebenar terkemudian barulah ia ambil keputusan, tiba-tiba ia berkata, Toh Bong, aku belum pernah melihat kepandayanmu, sekarang coba kau membacok aku dengan golokmu. Toh Bong menjadi bingung dan terkejut. Apa artinya ini, Toti yang tanyanya. Sebentar akan ku terangkan, sahut Oh Chiyok ta'ajuh. Hayolah, jangan takut, bacoklah sekuatmu, tidak, hamba tidak berani, kata Toh Bong. Kenapa tidak berani, aku sendiri yang suruh kau membacok, ujar Oh Chiyok. Rasanya kau pun tidak mampu melukai aku. Seumpama kau dapat melukai aku juga takanku salahkan kau, Toh Bong kenal Watak Oh Chiyok yang enggan perintahnya dibantah orang, meski merasa takut, akhirnya ia pegang juga goloknya dan berkata, jika begitu, harap maaf atas kesembronuanku, habis berkata, seperti sungguhan, ia ayunkan goloknya, tapi tidak lantas dibacokan. Hayolah, bacok yang keras, memangnya kau anggap aku tidak mampu menghindari seranganmu Oh Oh Chiyok. Baik, baiklah. Hamba akan membacok kata Toh Bong sambil pejamkan metu goloknya lantas dibacokan. Menunggu metu golok baru saja menyam bertiba, cepat sekali Oh Chiyok menggunakan kedua jarinya untuk mencerit berbareng lantas didorong ke depan. Kontan Toh Bong jatuh terjengkang dan batok kepala belakang terbentur benjut. Toh Bong merangkak bangun, dengan rasa malu dan mendongkol ia berkata, hamba memang tidak becus, tapi entah mengapa Toti yang bergurau dengan hamba. Hektometer, baru sekarang kau tahu sendiri kepandayanmu tidak becus jengek Oh Chiyok. Terus terang kepandayan anak darah ini tidak di bawahku, di bagian utara sini banyak pula kawan-kawan maik ayahnya, jika kau yang menggiring di Akahwi Leongsan, apakah di tengah jalan tak berakal terjadi apa-apa? Hektometer, untung sekarang kau cuma jatuh terjungkal saja, tapi kalau terjadi apa-apa atas diri anak darah ini, mungkin alat makan nasimu juga sukar diselamatkan. Wajah Toh Bong menjadi merah, katanya dengan malu, ya, ya, kiranya Toti yang bermaksud baik menjajal kepandayanku. Baiklah, sekarang juga hamba kembali lebih dulu untuk menyampaikan berita kedatangan Toti yang. Ya, lekas kau berangkat dulu, sahut Oh Chiyok. Dalam hati Toh Bong menggerutu karena merasa dirinya telah dipermainkan, ia menjadi dendam dan akan membalas sakit hatinya kelak bila ada kesempatan. Mendengar apa yang dipercakapkan Toh Bong tadi, di dalam kereta Giam Wan menjadi girang dan terkejut pula. Merasa girang karena mendapat kabar tentang kedatangan pamannya, yaitu Beng Xiaokan, dan terkejut karena mengetahui dirinya hendak digunakan sebagai alat pemerasan terhadap Seng Paman itu. Pikiran Giam Wan menjadi kusut, ia pikir adik Beng Xia entah ikut datang bersama Paman atau tidak. Mereka sudah berpisah empat tahun, entah Beng Xia pernah bertemu dengan Kok Hem Hai atau tidak. Ia yakin pula Seng Paman pasti akan menolongnya bila mana mengetahui keadaannya, cuma dirinya berada dalam cengkeraman musuh, Paman tentu akan serba susah, bahkan mungkin akan membuat celaka padanya malah. Padahal urusan Paman menyangkut pergerakan musuh negara yang maha penting, bila lantaran diriku hingga urusan menjadi runyam, maka dosaku sungguh tak terhingga besarnya. Berpikir sampai di sini tanpa terasa Giam Wan mencaci Maki Oh Chiyo lagi, tosu busuk, tosu bangsat, kau menyombongkan diri sebagai ksatria yang tahu harga diri, tapi nyatanya kau adalah pengkhianat yang menjual negara. Hektometer, kau jauh lebih rendah dan kotor daripada kaum bandit yang paling jahat sekalipun. Sio Chiyo, hatiku sendiri juga merasa kesal, hendaklah kau jangan memaki lagi, kata Oh Chiyo. Tapi Giam Wan ternyata masih memaki, akhirnya Oh Chiyo menambahkan, Sio Chiyo yang baik, jangan kau memaki lagi. Eh, apakah kau ingin ku tinggalkan di sini agar dimakan anjing hutan? Giam Wan menjadi melengak oleh ucapan Oh Chiyo yang sungguh-sungguh itu, ia pikir apa barangkali tosu ini memang berlainan dengan toh cecu dari Hui Lyong San itu? Tapi mengapa dia menangkap diriku sesuai dengan kehendak toh cecu itu pula? Karena merasa sangsi, pula khawatir benar-benar ditinggalkan di dalam hutan yang sunyi itu, sedangkan dirinya dalam keadaan lemas lunglai. Tampaknya tosu itu tidak terlalu jahat, daripada jatuh di tangan orang Hui Lyong San, maka Giam Wan tidak memaki lagi, sedikitnya kau mesti tahu betapa rendah jiwa seorang yang menjual negara dan bangsa. Diam-diam Oh Chiyo merasa malu hati mendengar ucapan Giam Wan itu. Meski dia tiada hubungan baik dengan kalangan pendekar dan pahlawan, tapi pandangan kenegaraan dan kebangsaan Toh masih ada di dalam jiwanya, ia merasa perbuatan hianat memang harus dikutuk. Tapi di lain pihak ia pun pernah hutang budi kepada Tohan Peng dan telah berjanji akan melakukan apapun yang dikehendaki Tohan Peng asalkan disuruh. Begitulah roda kereta terus menggelinding ke depan, hati Oh Chiyo Tojin juga terus berputar yang ngikuti putaran roda. Sementara itu Hui Lyong San sudah makin dekat. Apa tetap menuju ke sana? Demikian timbul keraguan Oh Chiyo Tojin. Setelah berpikir beberapa kali, akhirnya Oh Chiyo Tojin mengambil keputusan tidak melanjutkan keretanya ke Hui Lyong San. Ia telah ambil ketekatan akan membujuk Tohan Peng agar menyadari kesalahannya, andaikan Tohan Peng tak mau menerima nasihatnya, Oh Chiyo kerelamati sebagai balas budi kepada Tohan Peng, sedangkan Nonagiam tidak boleh ikut menjadi korban. Segera ia menyingkap tirai kereta dan berkata, Nonagiam, ini obat penawar. Di dalam botol situ ada air minum, silahkan minum obat penawar ini, katanya sambil menyodorkan dua biji pil. Kau benar-benar memberikan obat penawar pada kutanya Giam Wan tercengang. Jika kau sangsi boleh anggaplah racun saja, aku tidak paksa kau meminumnya, ujaroh Chiyo. Memangnya jiwaku tergenggam di tanganmu, kenapa aku harus takut kepada racun segala sahut Giam Wan. Tanpa pikir lagi ia terus telan kedua butir pil itu. Syukurlah kau dapat mempercayai aku, biarlah pedang ini ku kembalikan sekalian, kata Oh Chiyo pula sambil mengangsurkan pedang yang dirampasnya dari Sinona. Setelah minum pil itu, Giam Wan merasa perutnya menjadi hangat, selang sejenak aliran darah teras lancar, tenaga mulai pulih. Sekonyong-konyong ia melolos pedang terus menusukannya ke arah Oh Chiyo Kto Jin. Baik, jika kau ingin membalas dendam boleh terserah sesukamu, seru Oh Chiyo. Memangnya dia sedang merasa kesal karena tidak tahu kera bagaimana harus menghadapi antara budi dan benci kepada Tuhan Peng. Sebab itulah ia tidak menghindari tusukan Giam Wan itu juga tidak berusaha menangkisnya. Maka terdengarlah suara kerat, pohon di sebelah Oh Chiyo Kto Jin terkutung sebatang rantinya. Kiranya Giam Wan tidak menyerang sungguh-sungguh kepat Oh Chiyo melainkan cuma memcoba kepandayan sendiri apakah sudah pulih atau belum. Walaupun Oh Chiyo tidak takut mati, tapi ketika pedang Giam Wan seakan-akan menyerempet lewat di lehernya tadi ia pun terkesiap hingga berkeringat dingin. Selamanya aku belum pernah dihina orang, mestinya aku harus pinasakan kau untuk melampiaskan dendamku, tapi mengingat kau ada pikiran kembali ke jalan yang baik. Biarlah ku beri kelonggaran, semoga kau menjadi manusia baik-baik, kata Giam Wan kemudian. Terima kasih, lekas kau pergi saja, kata Oh Chiyo. Dan kau sendiri? Bagaimana nanti setelah kau lepaskan diriku? Tanya Giam Wan. Itu urusanku sendiri nanti, tak perlu kau pikirkan, ujar Oh Chiyo dengan hambar. Hektometer. Memangnya siapa mau pikirkan dirimu, hendaklah kau berbuat yang baik saja, jengek Giam Wan sambil melangkah pergi. Melihat arah yang diambil Giam Wan itu justru menuju Hwi Liyong San, Oh Chiyo Kto Jin tercengang dan cepat berseru, nona Giam Kasalah arah, harus menuju ke sana. Aku justru ingin ke arah sana, sahut Giam Wan tanpa menoleh. Kiranya dia memang sengaja hendak menuju ke Hwi Liyong San untuk bergabung dengan Beng Xiao Kang yang menurut cerita Toh Bong tadi besok juga akan tiba di Hwi Liyong San. Aku suka kemana, kesitulah ku pergi, kau tidak perlu ikut campur, sahut Giam Wan dengan ketus. Mendengkol juga Oh Chiyo Kto Jin, tapi setelah berpikir, ia merasa beralasan juga kalau si Nona bersikap kasar padanya karena perbuatannya menawannya tadi. Cepat ia memburu maju dan berseru, nanti dulu nona Giam, dengarkan kataku. Namun Giam Wan hanya mendengus saja dan tetap meneruskan perjalanan ke depan. Tapi lantaran tenaganya baru pulih, pula ginkangnya juga tidak lebih tinggi daripada Oh Chiyo, maka tidak seberapa lama dia sudah disusulul tosu itu. Dalam pada itu Kok Hem Hai yang mengikuti jejak roda kereta pada saat itu pula tiba di pinggir hutan dan sayut-sayut mendengar suara Caci Maki Giam Wan tadi, ia bergirang dan khawatir. Cepat ia melompat turun dari kudanya terus berlari ke arah datangnya suara melalui jalanan yang licin. Waktu Oh Chiyo sudah hampir dapat menyusul Giam Wan dan baru hendak memujuknya agar putar arah, sekonyong-konyong dilihatnya seorang laki-laki bermuka jelek sekali muncul di depan sana. Sebenarnya Kok Hem Hai adalah seorang pemuda yang tampan ketika mukanya kena disayat oleh Tiogo Ankiyat dulu, walaupun ketika itu darah bercucuran memenuhi mukanya, tapi karena luka baru wajah aslinya tidak berubah. Sebab itulah dalam ingatan Giam Wan kekasihnya itu masih tetap seorang pemuda yang ganteng dan cakep, sama sekali tidak menduga bahwa Kok Hem Hai kini telah berubah rupa sejelek itu. Keruan Giam Wan terkejut juga ketika mendadak seorang laik yang amat buruk rupa muncul di depannya. Siapa kau bentaknya? Karena jalanan licin dan berlumut habis hujan, sedangkan larinya tadi rada kencang, dalam kejutnya melihat Kok Hem Hai, hampir saja ia jatuh terpeleset. Cepat Kok Hem Hai memegangi bahu sindona. Hatinya seperti tersayat, pikirnya adik Wan ternyata tidak kenal padaku lagi, biarlah ku binasakan saja tosu busuk ini, habis itu lantasku tinggal pergi, tidak perlu ku katakan siapa diriku. Giam Wan tambah terkejut oleh pegangan Kok Hem Hai itu, damperatnya, kau mau apa dalam pada itu Oh Ciok sudah memburu tiba, dengan gusar ia pun membentak, kurang ajar. Biarpun Tuhan Peng juga pakai aturan padaku. Kau ini orang apa, tanpa tanya padaku lantas berani merampas si nona dari tanganku. Kiranya Oh Ciok salasankah bahwa Kok Hem Hai adalah orang suruhan Tuhan Peng untuk menerima penyerahan Giam Wan dari tangannya seperti halnya Toh Bong tadi. Saat itu Giam Wan telah melepaskan diri dari pegangan Kok Hem Hai, ia merasa orang tidak bermaksud jahat padanya, bahkan orang seperti sudah dikenal, seketika ia menjadi ragu-ragu dan bingung, ia berdiri terkesima di pinggir situ. Maklumlah, betapa paun mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, meski wajah Kok Hem Hai telah berubah, tapi kehalusan pandangannya, rasa mesra pada sorot matanya serta sedikit gerak-gerik yang sudah biasa dilakukannya masih tetap dikenal oleh Giam Wan. Pelahan Kok Hem Hai mendorong ke pinggir, habis itu mendadak ia mendelik dengan suara yang dibikin kasar ia membentak, aku adalah malaikat pencabut nyawa, tosu busuk, terimalah kematianmu. Berbareng itu kedua pihak lantas saling gemrak, yang satu dengan pukulan dasyat, yang lain golok menyambar secepat kilat, kedua pihak sama-sama gusar dan menyerang berbareng. Oh Chiyok terkenal dengan golok kilat, tapi betapa hebat tenaga pukulan Tian Lui Kang Kok Hem Hai, sebelum golok lawan mengenai tubuhnya, lebih dulu tenaga pukulannya sudah mendampar tiba laksana gelombang ombak samudera yang dasyat. Terdengarlah suara belang. Oh Chiyok Tojin tergetar mundur beberapa tindak oleh tenaga pukulan itu dan kebetulan bersandar pada sebatang pohon. Namun Oh Chiyok juga bukan jago empuk, begitu kebentur pohon, seketika tubuhnya terpental maju pula, kembali goloknya menyambar ke arah Kok Hem Hai. Untung bagi Oh Chiyok Tojin, lantaran Kok Hem Hai terlalu lelah dalam perjalanan selama beberapa hari tanpa mengasuh sehingga tenaga Tian Lui Kang jauh berkurang, karena itulah Oh Chiyok tidak sampai terluka. Walaupun begitu Oh Chiyok sudah kapok juga merasakan tenaga pukulan lawan, ia tidak berani menerima langsung lagi pukulan Kok Hem Hai itu, segera ia main lari kesana kemari, memutar ke kanan dan ke kiri, dengan golok secepat kilat ia menyerang dengan gencar. Tujuannya hendak membuat Kok Hem Hai tidak sempat melancarkan pukulannya yang ampuh. Diam-diam Kok Hem Hai mengakui juga akan ketangkasan Oh Chiyok, pantas Giam Wan kena ditawan olehnya. Di tengah sambaran sinar golok dan neru angin pukulan, tiba-tiba terdengar suara berbet suara robeknya kain, kiranya lengan baju Kok Hem Hai terkupas sebagian oleh golok kilat lawan. Giam Wan menjerit kaget, baru bermaksud maju, tiba-tiba terlihat Oh Chiyok Tojin terdesak mundur berulang. Di tangan Kok Hem Hai ternyata sudah bertambah sebatang pedang, kiranya pada kesempatan hendak melolos pedangnya tadi, lebih dulu Kok Hem Hai mengebaskan lengan bajunya untuk memaksa mundur lawannya. Dengan golok Oh Chiyok ternyata mampu menabas sebagian lengan bajunya, dengan sendirinya Kok Hem Hai tidak berani memandang entang lawannya, begitu pedang terhunus segera ia pun melancarkan serangan segencarnya sehingga lebih cepat daripada permainan golok kilat lawan. Lantaran tidak dapat bertahan, terpaksa Oh Chiyok Men mundur berulang. Di tengah jerit kaget Giam Wan tadi mereka berdua ternyata sudah saling gebrak belasan jurus. Jeritan Giam Wan itu telah mengunjuk rasa perhatiannya kepada Kok Hem Hai secara terbuka, keruan jantung Kok Hem Hai berdebar keras, pikirnya, apa barangkali adik Wan telah mengenali diriku. Kiranya dia masih menaruh perhatian penuh padaku, seketika itu semangatnya terbangkit. Memangnya Oh Chiyok bukan tandingan Kok Hem Hai, kini Kok Hem Hai bertempur terlebih bersemangat, jurus serangannya bertambah liai, tentu saja Oh Chiyok menjadi kewalahan. Ketika Giam Wan tenangkan diri, dilihatnya Kok Hem Hai telah mendesak Oh Chiyok ke tepi sebuah karang yang curam. Seret-seret-seret, berturut-turut Kok Hem Hai menusuk tiga kali, tampaknya kalau Oh Chiyok to Jin tidak terdesak jatuh ke bawah karang tentu tubuhnya akan terkena tusukan pedang. Ampuni dia, Kok To Ako seru Giam Wan sambil melompat maju. Saat itu ujung pedang Kok Hem Hai sudah mengacung di depan leheroh Chiyok to Jin, mendengar seruan Giam Wan itu, Kok Hem Hai tercengang, tapi ia pun tidak tanya apa sebabnya si Nona mintakan ampun bagi tosu itu, segera ia putar haluan pedangnya dengan pelahan ujung pedang menotok pergelangan tangan Oh Chiyok, terang, golok imam itu terlepas dari cekalan. Sementara itu Giam Wan sudah berlari maju, katanya, ternyata memang betul kau adanya, Kok To Ako. Oh, coba ku lihat kepadaanmu. Aku sudah berubah menjadi siluman yang buruk, ku kirakah sudah tidak kenal padaku lagi, sahut Kok Hem Hai dengan senyum getir. To Ako, tak peduli kau tetap cakap atau buruk, pendek kata aku tetap suka padamu, kata Giam Wan dengan tegas. To Ako, kau tidak tanya padaku mengapa mintakan ampun bagi tojin ini? Soalnya dia boleh dikata tidak terlalu jahat. Adik Wan, aku yakin kau pasti punya alasan sehingga mintakan ampun baginya. Biasanya aku selalu percaya padamu, buat apa mesti tanya lagi, ujar Kok Hem Hai. Oh, jadi To Ako masih tetap percaya padaku seperti dulu dan tetap suka padaku Giam Wan menegas. Saking girangnya ia pun menangis, terus saja ia menubruk ke dalam pangkuan Kok Hem Hai, kedua orang saling peluk dengan erat. Dalam pandangan Kok Hem Hai hanya terdapat Giam Wan seorang dan dalam pandangan Giam Wan juga cuma ada Kok Hem Hai saja, terhadap segala sesuatu di sekitar mereka hak kekatnya tak dihiraukan lagi. Mereka sama sekali lupa bahwa di samping mereka masih berada Oh Chiyok To Jin. Perubahan ini sungguh diluar dugaan Oh Chiyok To Jin. Ia menjemput kembali goloknya dengan rasa serbaslah, baru sekarang ia mengetahui bahwa lelaki bermuka jelek ini adalah kekasih Giam Wan. Dengan tersenyum lega segera ia berkata, Nona Giam, banyak terima kasih atas kelonggaranmu dan tidak dendam padaku lagi. Kinikah sudah temukan orang sendiri, aku tidak perlu khawatir lagi bagimu, aku ingin mohon diri saja. Baru sekarang Kok Hem Hai sadar bahwa Oh Chiyok To Jin masih berada di sebelahnya. Ia lantas tertawa dan berkata, tidak berkelahi tidak menjadi kenal, kenapa mesti ia tergesa-gesa pergi? Tadi aku telah salah paham dan bergebrak dengan kau, biarlah aku minta maaf padamu, karena Giam Wan mengatakan Oh Chiyok bukan orang jahat, makanya Kok Hem Hai bicara demikian. Wajah Oh Chiyok menjadi merah, katanya, kau tidak bersalah, yang salah adalah aku. Tidak pantas aku membuat susah Nona Giam, aku, aku sebenarnya pantas mampus. Ya, dia menawan diriku dengan dupa pembius dan bermaksud diserahkan kepada Toh Chiyok di Hwi Lyong San, tapi sekarang dia merasa menyesal, waktu kau datang tadi dia sedang memberikan obat penawar padaku dan membebaskan diriku, tutur Giam Wan. Kok Hem Hai tertegun, ia pikir apa yang dikatakan Chiyok Losam itu ternyata tidaklah dusta. Segera ia pun tertawa dan berkata pula, setiap orang tentu pernah berbuat salah, yang penting harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Persoalan ini biarlah kita habiskan sampai di sini. Kalau Totiang tidak menolak, kita masih dapat menjadi sahabat. Melihat kebesaran jiwa Kok Hem Hai, diam-diam Moh Chiyok merasa kagum. Katanya dengan menghela nafas, banyak terima kasih atas penghargaanmu kepadaku tapi aku tak dapat memaafkan diriku sendiri. Yang harus disesalkan adalah dahulu mestinya aku tidak menerima budi kebaikan dari Tohan Peng dan sekarang aku terpaksa menjadi alatnya. Lalu ia menceritakan seluk-beluk hubungannya dengan Tohan Peng serta Kera bagaimana dia menawan Giam Wan atas permintaan Tohan Peng. Apakah sekarang kau masih memikirkan utang budimu kepada Tohan Peng setelah tahu perbuatan hianatnya tanya Kok Hem Hai? Kiranya engkau sudah tahu juga perbuatannya, ujaroh Chiyok dengan serba susah. Memangnya sekarang aku sedang bingung dan tidak tahu bagaimana aku harus bertindak. Seorang laik sejati harus dapat membedakan antara benar dan salah, berani membuang yang jelek dan pilih yang baik, budi dan benci juga harus dibedakan dengan tegas. Orang yang hianat lebih rendah daripada binatang. Janganlah kita memikirkan sedikit utang budi dan melupakan persoalan yang lebih penting. Aku Kok Hem Hai selamanya suka bicara belakang, apa yang ingin kukatakan kepada Toti yang sudah kukatakan. Sekarang aku menjadi ingin pula minta petunjuk kepada Toti yang banyak terima kasih atas kata-kata mas Kok Hem, sungguh aku merasa malu, ujaroh Chiyok. Kok Hem ingin tanya apa padaku, asal tahu saja pasti akan kujelaskan. Tadi kau bilang khawatir bagi Nona Giam, entah khawatir mengenai urusan apa tanya Kok Hem Hai. Hahaha, urusan ini sekarang kau tak perlu lagi merasa khawatir, sahut Oh Chiyok dengan bergelak tertawa. Bila ada Kok Hem yang mengiringi Nona Giam ke Hwi Liyong San dengan sendirinya aku tidak perlu lagi khawatir bukan? Hanya saja tiada jeleknya bila mana kalian tetap berlaku hati-hati. Di Hwi Liyong San terdapat orang-orang macam apalagi tanya Kok Hem Hai. Konon jago-jago bantuan yang diundang Tuhan Peng tidaklah sedikit, tutur Oh Chiyok. Setahu ku dua di antaranya mungkin lebih sulit dihadapi. Kedua orang siapa tanya Kok Hem Hai. Seorang adalah Yang Tian Pek, putra Yang Tian Lui, tutur Oh Chiyok pula. Orang ini belum pernah ku kenal, tapi Yang Tian Lui terkenal sebagai jago nomor satu di negeri Kim, kepandaian putranya tentu tidak rendah juga. Oh, kiranya Yang Tian Pek juga sampai di Hwi Liyong San kata Kok Hem Hai. Aku malah pernah bergebrak dengan diada cukup tahu betapa kepandainya. Rasanya aku tidak dapat mengalahkan dia, tapi juga tidak sampai dikalahkan oleh dia. Dan seorang lagi bernama Pek Ban Hiong, tutur Oh Chiyok lebih lanjut. Pada 20 tahunan tahun yang lalu nama Pek Ban Hiong sama terkenalnya dengan Tun Ih Chiyok di kalangan Hek Tu. Oh, bukankah Pek Ban Hiong itu mempunyai anak laki-laki bernama Pek Jianseng Kok Hem Hai menegas? Benar, sahut Oh Chiyok. Kiranya Kok Hiong juga sudah tahu asal lusuk mereka? Ketika di Oh Chiyok Cheng pernah ku bertempur dengan Pek Jianseng, sahut Kok Hem Hai. Tentang diri Pek Ban Hiong ku dengar dari Chiyok Lousam, hanya saja tidak sejelas apa yang diceritakan Toti yang sekarang. Baru sekarang Oh Chiyok menyadari pertemuan dengan Kok Hem Hai sama sekali bukan hal yang kebetulan. Lalu Kok Hem Hai berkata pula dengan tertawa, di antara Chiyok si Sam Hiong, kiu kira Chiyok Lousam paling jahat, sedang Chiyok Lousam cukup tulus dan jujur. Dia sangat kagum kepadamu dan memuji kau sebagai laki-laki perkasa di dunia Hek Tu. Terus terang ku katakan, mula-mula aku pun tidak percaya kata-katanya itu. Kini setelah berkenalan dengan Toti yang baru tahu jelas bahwa pribadimu memang sesuai dengan pujian Chiyok Lousam itu. Oh Chiyok menjadi malu malah, sahutnya, ah Chiyok Lousam sukami muji diriku berlebih-lebihan, mana aku sesuai disebut sebagai laki-laki perkasa segala. Kalau Kok Hem dan Nona Giam tidak memberi petuah yang berharga mungkin namaku akan hancur dan badanku lebur lantaran perbuatanku sendiri. Tiba-tiba Kok Hem Hai mendapat sesuatu pikiran, katanya, Toti yang, jika kau sudah sadar akan kekeliruanmu, aku menjadi ingin minta pertolongan padamu. Kok Hem inginkan tenagaku, silahkan bicara saja, kata Oh Chiyok. Begini, harap kau tetap menggunakan kereta ini mengantar Nona Giam ke Hui Lyong San, aku akan menjadi kusirmu pula, kata Kok Hem Hai. Seewal Oh Chiyok melengak, tapi segera ia tahu apa kehendak Kok Hem Hai itu, katanya kemudian, oh, jadi Kok Hem bermaksud menyusup ke Hui Lyong San dengan membonceng kereta ku ini sungguh akal yang bagus seru Giam Wan dengan tertawa. Tuhan Peng pasti tidak menyangka akan hal ini. Oh Chiyok Toti yang, apakah kau suka membantu kami? Pertama, Oh Chiyok memang sayang kepada nama baik sendiri, apalagi dia telah tertipu oleh Tuhan Peng secara tak sadar, kesalahannya ini perlu dibersihkan. Kedua, setelah mendengar nasihat-sehat Kok Hem Hai tadi, setelah mengalami pertentangan batin, kini ia dapat membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara bangsa yang harus diutamakan. Sesudah memikir sejenak, dengan tulus akhirnya Oh Chiyok berkata, baiklah, betapapun aku tidak sudi mengekor kepada kaum penghianat. Kok Hem, aku akan menurut kepada kehendakmu. Cuma aku pun ingin mohon sesuatu, sebelum kau memberi hukum kepada Tuhan Peng, hendaknya lebih dulu kau membujuknya agar mau kembali ke jalan yang benar. Kalau dia tetap bandel, maka terserah kepada Kok Heng untuk bertindak sebagaimana mestinya. Kok Hem Hai tahu perasaan Oh Chiyok, tentu karena hubungan persaudaraannya dengan Tuhan Peng, betapapun hal ini menunjukkan jiwa kesatriaannya. Maka ia pun mengangguk dan menjawab, baiklah, akan ku lakukan seperti permintaanmu. Tapi aku tadi telah bertemu dengan keponakan Tuhan Peng dan tahu jelas aku tidak memakai kusir kereta, maka Kok Heng boleh menyamar sebagai kenalanku dari kalangan Hek Tu yang kebetulan bertemu di sini, lalu bersama-sama menggabungkan diri ke Hui Lyong San, kata Oh Chiyok. Kemudian, baiklah, menyamar apapun jadi asalkan dapat menyusup ke sana, sahut Kok Hem Hai. Giam Wan sendiri sangat bergirang, katanya, kok to aku, tidak terduga hari ini dapat bertemu dengan kau. Paling lambat besok juga akan dapat berjumpa pula dengan Kuku, Paman, Beng Xiao Kang, sehingga adik Bing Xia tidak diketahui berada di mana sekarang. Aku pernah bertemu dengan dia, tutur Kok Hem Hai dengan tertawa. Setibanya di Hui Lyong San kau pun dapat berjumpa dengan dia. Hah, apakah betul seru Giam Wan terkejut campur girang. Dia juga mendatangi Hui Lyong San. Mengapa tiada bersama dengan ayahnya? Ada orang lain yang menemani dia, kata Kok Hem Hai. Orang lain? Siapa? Tanya Giam Wan heran. Kau jangan lupa bahwa Bing Xia cuma dua tahun lebih muda darimu, kini ia pun seorang nona yang besar, tutur Kok Hem Hai dengan tertawa. Dia sudah punya pacar. Aha, kiranya genduk ini sudah punya pacar, siapakah dia itu? Tanya Giam Wan. Namanya Chi In Hong, tutur Kok Hem Hai dengan tertawa. Sungguh sangat kebetulan kalau ku ceritakan. Chi In Hong ini tiada lain adalah saudara seperguruanku, lalu ia pun menceritakan pengalaman pertemuannya dengan Chi In Hong dan Bing Xia tempoh hari. Adika Bing Xia telah banyak menolong kesukaranku, selama ini aku belum sempat mengucapkan terima kasih padanya, ujar Giam Wan dengan tertawa. Waktu kami berpisah dahulu, aku merasa tiada hari depan dan tidak tahu apakah dapat bertemu lagi dengan kau. Tidak terduga kini Bing Xia juga sudah punya pasangan. Semoga dia dan Chi Su Hengmu itu dapat terjalin dengan kekal, inilah doaku baginya, habis berkata ia pun melirik ke arah Kok Hem Hai dengan wajah semua merah. Kok Hem Hai membalasnya dengan senyum manis penuh arti. Begitulah kereta Oh Chi Ok To Jin itu melanjutkan perjalanan pula ke Will Yong San dengan suasana penuh manisnya memadu kasih. Pada jalan lain yang juga menuju Will Yong San, dengan perasaan yang penuh bahagia Chi In Hong dan Beng Bing Xia juga sedang melarikan kuda mereka. Kalau Giam Wan sudah terkenang kepada Bing Xia, maka Bing Xia juga sedang merindukan Giam Wan. Ketika hampir sampai di Will Yong San, pikirannya sangat mantap dan bersemangat, tapi juga rada khawatir. Katanya kepada Chi In Hong, entah Kok Su Hengmu itu dapat bertemu dengan Piao Ciku tidak. Semoga di Will Yong San dapat berjumpa dengan mereka, begini barulah benar-benar gembira semuanya. Ya, semoga semua kekasih di dunia ini dapat terjalin menjadi suami istri, kata In Hong dengan tertawa. Cita-cita ini pasti akan terkabul. Pikir saja penderiatan yang telah mereka alami, apakah Tian masih tega menyiksa mereka pula? Tentunya akan menyempurnakan perjodohan mereka. Ah, macam-macam saja kau, kata Bing Xia. Eh, aku ingin tanya sesuatu padamu. Coba katakan, care bagaimana kita masuk ke Will Yong San, menerjang care paksa atau menyusup ke sana di malam hari? Tidak perlu menerjang secara paksa juga tidak perlu mensembunyi, masakah kau lupa bahwa aku adalah sutit yang Tianlui Sahut In Hong? Meski aku telah mengkhianati dia, tapi urusan ini tak diketahui orang luar. Sampai saat ini aku masih pegang tanda kebesaran yang kuterima dari Yang Tianlui, ku kira tidak susah untuk menipu Tuhan Peng. Bukankah Tuhan Peng ada hubungan baik dengan Yang Tianlui tanya Bing Xia? Benar. Tapi Yang Tianlui takkan menceritakan urusan yang memalukan ini kepada Tuhan Peng. Apalagi hubungan merekap pun tidak langsung, ku kira tidak sulit untuk mengelabui dia buat sementara saja. Ya, betapapun kita harus masuk ke sana, baik care halus maupun care kasar, kata Bing Xia. Sebenarnya aku ada khawatirkan diri NIO-an. Mungkin kau tidak tahu bahwa kepergian Nona NIO ini adalah disebabkan kesalahan pahamnya kepada aku. Aku tahu, ujar In Hong dengan tertawa. Maksudmu hendak mendamaikan kembali mereka suami istri dan juga demi untuk ketentraman hatimu. Asal kau tahu saja, ujar Bing Xia dengan wajah merah. Coba kau pikir, ayah Bunda Nona NIO sudah meninggal semua, di dunia ini hanya Lee Sulem satunya sana keluarganya. Nasibnya, sungguh harus dikasehani. Tapi mungkin dia tidak ke Wiliong San sini, ujar In Hong. Biarpun dia salah paham terhadap Lee Sulem, tapi aku yakin dia takkan meninggalkan Sulem dan pasti menyusulnya ke Wiliong San. Kini yang ku khawatirkan adalah dia tertawan malah oleh Tuhan Peng, hal ini tentu akan membuat susah kepada Lee Sulem. Terpaksa In Hong menghiburnya, orang baik tentu diberkai baik, kau tidak perlu khawatirkan dia, dugaan Bing Xia dan In Hong ternyata tidak salah. NIO-an memang betul datang ke Wiliong San, bahkan ketemu suatu pengalaman yang kebetulan dan kini sudah menyelundup ke tengah markas pegunungan Tuhan Peng. Sesudah NIO-an berpisah dengan putri Ming Hoi dan suami istri Akai, lalu ia melanjutkan perjalanan ke Wiliong San. Lantaran di tengah jalan Bing Xia ketemu urusan yang kianpek sehingga memakan sedikit waktu, sebab itulah NIO-an berbalik mendahului di depannya. Suatu hari NIO-an telah memasuki lembah pegunungan Hoi Liong San, maju belasan Lee lagi akan mencapai sanceh sembilan benteng gunung buatan dari pagar kayu, Tuhan Peng. Di mulut lembah gunung itu ada sebuah kedai arak yang diusahakan oleh anak buah Tuhan Peng, hanya saja NIO-an tidak tahu akan hal ini. Dalam keadaan menyamar sebagai lelaki kasar dengan wajah kehitaman, wujud NIO-an rada mirip orang kalangan Hek Tu. Saat itu NIO-an sedang merasa lapar dan haus, ketika melihat kedai di tepi jalan, tanpa pikir ia lantas berhenti untuk mengasuh.